disini videonya sedikit aku percepat kalau kalian lihat disini tuh aku ada drop digiven kemudian taruh HL atau BL kemudian akses urgenzo itu udah aturannya kemudian galastis itu kan punya 6 spot di blok mo dan disini tuh semuanya itu ikutan pindah drop digivennya kemudian pasang BL kemudian akses urgenzo ya gayanya sama-sama seperti gitu sih itu udah aturannya ya jadi kalau kalian mau bevending spot disini dan pas pindah world ya caranya gampang banget sih tinggal ketemu urgenzo di world yang baru kemudian pasang HL atau BL kemudian akses urgenzo gitu deh gampang banget halo selamat datang di video galastis di video kali ini aku ingin membuat konten yang membahas tentang blog mo di video kali ini ini berada di world blog jack dan sudah hancur aduh 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 sebulan yang lalu aku ada buat konten seperti ini juga nama wordnya itu blog vote dan itu juga udah hancur kemudian 2 minggu yang lalu aku juga ada buat konten seperti ini nama wordnya itu blog book dan hancur juga sekarang pas aku rekamnya itu tanggal 26 Februari 2023 kalian bisa lihat di atas ada yang pasang anti graffiti dan otomatis pindah word lagi baru 2 minggu sebulan bisa 3 kali pindah-pindah seperti ini keren sih 2-3 kali lah pindahnya nih siapa nih orangnya nih kalian tandai aja namanya kayaknya dia masuk blacklist sih harus di blacklist orangnya kayak gini nih gara-gara orang yang nge troll seperti itu satu word itu jadi ya harus pindah semua lah kalian bisa lihat sendiri dan disini ada beberapa orang yang gak pindah atau mereka udah pindah ya aku gak tau di video kali ini aku ingin membahas tentang blog mo yang arahin ke blog jack udah jadi rahasia umum lah word yang pakai HL-HL seperti ini itu rentan kena troll sih disini aku ingin cerita-cerita dikit lah ya pas jam 12 siang ya itu aku udah ambil WL yang ada disini nih spot yang galastis kan di E13 nih sebab aku udah ambil WL kemudian ada restock-restock juga kemudian ke A1 ini kan gak nampak kan anti-grafitinya nih lalu aku ada ke atas juga restock-restock udah restock eh pas ke world ship itu ada satu orang yang bilang bang blog mau pindah lagi hah itu aku langsung bingung sih kok pindah lagi katanya itu ada yang nge-troll soalnya kan tadi siang itu aku ada ke world ini tadi siang aku ada ke world ini lalu aman-aman aja kan ternyata ternyata yang nge-troll itu pakai anti-grafiti bukan pakai item yang bikin nge-lag lagi syukur dia gak pakai item yang bikin nge-lag yang orange-orange gitu kalau kalian nonton video kemarin kan kalian pasti tahu lah kan kalau ada item yang nge-lag-lag itu itu susah banget pindahin stock kalau nge-lag untungnya disini lancar banget gak nge-lag cuman karena dia pasang grafiti well otomatis pindah world nih kalau kalian lihat spotnya itu spot mahal loh bukan spotnya murah ini orang yang nge-troll ini beli spotnya berapa DL loh nih kalian lihat ya ini kan wet door nih di depan pintu kan nih dekat banget loh ini spotnya berapa DL sih ini spot yang mahal sih dan dihancurin begitu aja gak tau sih aku gak ngerti lagi sih kalau kalian tau alasannya kenapa kalian bisa komen di bawah di video sebelumnya itu aku ada salah informasi ya tentang pindah-pindah world seperti ini kalau kalian mau pindah sebenarnya gak perlu kosongin vending dulu kalau kalian mau ya kalian beli vending beli digi ven beli digi ven kemudian kalian siapin HL atau BL kemudian langsung ke world yang baru dan pindah spot jadi gak perlu kosongin vending seperti ini dulu ya kalau kalian mau nih ini yang agak kasihan sih kalau mereka itu jarang online ya siap-siap hilang spot sih spot disini itu gak permanen ya jadi bisa aja hilang di video kali ini aku juga ingin ingatkan kalau kalian mau pindah spot pastiin jangan nge-spam lah spam itu memang gak bagus apalagi kalau orang sebanyak ini kan Urgenzo juga pastinya itu malas urus orang yang nge-spam-nge-spam kalau aku baca di discordnya itu juga dibilang instagram WA discord dia itu gak baca dia cuma baca apa yang ada di game sebenarnya enak banget sih pindah spot di sini kalau kalian tepat waktu pas ketemu Urgenzo lagi online soalnya dia itu pasti ada di world yang baru disini aku berada di discordnya Urgenzo dan kalau kalian mau baca kalian bisa cek aja sih di spot information tiap hari aku sering baca sih soalnya di tag-tag terus kalau kalian lihat disini ketika dia online dia itu langsung kasih tau who move let's online now tag everyone jadi semua orang itu kena notifikasi lah kalau kalian main discord ya kalian harus main kalian harus masuk discordnya Urgenzo sih kalau kalian beli vending spot di blog mo soalnya kalau ada pindah word atau apa kalian dapat notifikasinya dan kalian bisa cepat-cepat pindah jangan nunggu-nunggu lah soalnya batasnya dikasih itu juga cuma satu hari kan di video kali ini kalau kalian baca disini juga dikasih tau kayak tadi pagi blog Jack pindah ke blog wife deadline-nya itu ada tanggal 27 besok jam 00.00 GT time disini dibilang jangan bertanya menggunakan discord whatsapp atau instagram owner hanya menerima request dari game jadi dia itu cuma on di game lah gak usah ngechat-ngechat dia di WA ah instagram discord gak perlu lagian kalau mau pindah spot ya memang harus di game sih soalnya kan cepat kan disini kalau kita baca today jam 12.07 hey everyone bulan ini semua spot itu gratis gak perlu bayar teks bulanan starting mulai dari move mulai bulan depan semua spot akan dikasih teks cuma 1 WL per bulan include OMG yang dulunya itu OMG gak perlu bayar teks sekarang OMG itu perlu bayar teks 1 WL per bulan sebenarnya pas aku baca ini aku langsung ketawa sih apalagi kalau kalian baca yang sebelum-sebelumnya itu juga ada sih dikasih tau kayak gak perlu bayar teks itu aku langsung ketawa sih kok bisa ya dihilangin apa teks-teks yang padahal itu menguntungkan banget bagi pemilik vending spot kalau kalian nonton video galastisnya dulu itu kan aku sering bilang kan teks itu di vending spot itu untuk biaya SB untuk profit owner jadi kalau teksnya dihilangin apalagi sekarang jadi teks 1 WL kan ini lagi nge-troll atau apa kan aku pikir kan kalau aku pikir-pikir lagi kayaknya urkenzo ini udah bukan profit dari teks teks itu mungkin bonus lah tapi kalau kita baca baik-baik di aturan ini OMG itu juga bayar teks bulanan jadi secara tidak langsung dulunya itu kan OMG kan gak perlu bayar teks kan soalnya OMG itu udah mahal banget kemudian OMG itu yang satu fan kalau kalian gak tau disini kalau dibilang semua orang bayar teks 1 WL per bulan otomatis kalau kalian gak bayar 1 WL per bulan kalian akan hilang spot sih kalau gak bayar ya spot kalian bisa hilang dan disini aku sangat saranin tiap akhir bulan atau awal bulan ya nanti pasti ada notifikasi kok kalau disuruh bayar teks ya harus cepat-cepat bayar sih 1 WL aja kalian bayangin vending spot mana yang kasih teks 1 WL pas aku baca ini aku langsung ketawa sih wah urkenzo ini pintar banget sih dia itu kayak menarik simpati orang untuk beli vending spotnya spot dia itu memang mahal memang profit teks dia itu dikurangin jadi 1 WL aja dengan adanya teks 1 WL ini yang murah banget kalian pasti pengen beli vending spot lebih dari 1 kan itu yang ada di pikiran aku sih kayak wah ini caranya pintar banget sih dia itu kurangin teks tapi buat orang yang udah punya vending spot di blok mo pasti kalian pengen beli spot lebih banyak lagi kan jadi kalian gak takut lah bayar teks kalau kalian kayak kalau kalian gayanya itu kayak galastis yang punya 6 spot dulu kalau 6 spot dikali 25 WL aja udah berapa udah 1 DL lebih ya harusnya apalagi kalau 1 spot itu 50 WL teksnya itu kan kalian bisa hitung sendiri kan 6 spot ya berarti 3 DL teks per bulan kalau sekarang teksnya itu cuma 1 WL otomatis gak perlu pikirin 3 DL per bulannya kan jadi menurut aku dengan teks yang murah harusnya kalian jadi pengen beli spot lebih banyak sih di blok mo itu yang sedang aku pikirkan sih menurut kalian gimana kalau kalian ada pendapat sendiri tentang teks sebulan 1 WL kan bisa komen di bawah dan aku juga kayaknya kepikiran sih kalau kalian gak bayar teks kan artinya spot kalian hilang dan profitnya itu ya profit dari spot yang hilang sih Urkenzo jadi Urkenzo itu profitnya udah bukan main-main lagi sih profitnya udah profit dari orang yang hilang spot yang ngespam ngespam chat atau yang gak bayar teks jadi ya itu urusan dia sih disini kalau dibaca yang 12.30 dibilang baca ya Todd kalau mau move gak usah chat WA Discord Instagram yang masih chat gitu langsung loss spot aja kalian baca ini spot kalian yang udah beli mahal-mahal gak mahal sih sebenarnya menurut aku masih normal lah spotnya murah kok dan kalau kalian baca di atas-atas ini ada informasi yang menarik sih mana ya intinya minimum minimum pricenya itu udah dinaikkan ada beberapa minimum price yang udah dinaikkan jadi harga spot di blokmo itu makin mahal disini aku sangat saranin kalian untuk ikuti semua aturan yang ada di blokmo ikuti semua aturan yang ada punya urgenzo ya karena kalian kan beli spot di sana kan ibaratnya ya ikuti aturannya lah kalau kalian ikuti aturannya ya kalian akan aman-aman aja mungkin sekian dulu untuk video kali ini makasih sudah nonton video ini sampai habis kalau kalian punya pertanyaan kalian bisa komen di bawah makasih sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye